Pemirsa kemeriahan Festival Pasar Senyum Rakyat yang diinisiasi oleh tiga entitas holding ultra mikro UMI yaitu BRI, Pegadean dan Permodalan Nasional Madani PNM kembali dikelar kali ini Pasar Senyum Rakyat diselenggarakan di lapangan timur non-kota dan pasar Bali Sabtu 23 Juli 2022. Festival ini dimeriahkan oleh para pelaku usaha yang terdiri dari 15 UMKM nasabah BRI, 15 UMKM nasabah Pegadean, 15 UMKM binaan PNM dan 5 UMKM binaan dinas kooperasi Bali yang masing-masing menawarkan produk unggulan mereka dari mulai kuliner, fashion hingga kerajinan tangan. Selain itu festival ini diharapkan juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha ultra mikro untuk mengenal dan mendapatkan teragam produk pembiayaan yang mudah dan terjangkau hingga pemberdayaan peningkatan kapabilitas para pelaku usaha agar usaha mereka dapat tumbuh dan naik kelas. Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Febriansah mengungkapkan bahwa Festival Senyum Rakyat ini merupakan bentuk konsistensi perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha memperkenalkan produk-produk yang mereka jual kepada masyarakat luas. Dalam pergiatan ini kita juga mengundang UMKM-UMKM, ini ada 50 UMKM mitra binaan kita yang sudah kita seleksi dengan baik, artinya ini mitra binaan yang sudah baik. Harapannya adalah yang pertama memang kita ingin bahwa terjadi peningkatan kapasitas dari UMKM tadi. Dengan adanya sinergi ini, kita mengharapkan kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi dengan baik sehingga UMKM ini akan naik kelas, dengan naik kelas untuk bisa lebih baik lagi. Wakil Wali Kota Denpasar, KD Agus Arya Wibawa mengatakan, kegiatan ini merupakan mementung pemerintah Kota Denpasar yang berkolaborasi dengan BRI, Pegadaian dan Permodala Nasional Madani, untuk bisa menglihatkan ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Denpasar, khususnya para UMKM yang ada di Kota Denpasar. Ini adalah momentum kami di pemerintah Kota Denpasar berkolaborasi bersama BRI, BNM dan Pegadaian untuk bagaimana bisa menglihatkan ekonomi kerakyatan kami di Kota Denpasar ini, khususnya para UMKM yang ada di Kota Denpasar, karena inilah saatnya kita harus menjaga atau menjaga momentum dari kebangkitan ekonomi kita. Festival ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang hadir. Selain dapat membantu menggerakkan perekonomian para pelaku usaha, pengunjung juga mendapat ilmu baru untuk memberanikan diri menjadi seorang pengusaha yang berdaya saing, melalui produk-produk pembiayaan yang bisa diakses melalui outlet senyum. Kota Denpasar merupakan kota kedua penyelenggaraan Festival Pasar Senyum Rakyat setelah Cirebon, Jawa Barat. Sentra layanan ultramikro merupakan spirit bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung para pelaku usaha mikro di Indonesia untuk dapat berkembang, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. Selain melalui produk pembiayaan gadai dan non-gadai, Pegadaian juga menyeluruhkan kredit usaha rakyat berbasis syariah di 4.086 outlet di seluruh Indonesia. Ada pun pelafon pinjaman, mulai dari 1 juta rupiah hingga 10 juta rupiah dengan pengelolaan sebesar 6 persen per tahun. Saputra Bali TV